Halo guys, balik lagi dengan Efek Games. Diakui atau tidak, berkeliling melihat-lihat apa yang ada di dalam dunia game merupakan suatu kesenangan tersendiri bagi para pemain. Nah, pengalaman tersebut bisa dirasakan dengan maksimal dalam game berjenis open world. Dengan map yang terbentang luas, kalian bisa menjelajahi setiap daerah dan menikmati pemandangannya. Namun bukan sebuah game jika tidak ada tantangan di dalamnya. Nah, mengkombinasikan open world dengan RPG adalah salah satu ide yang luar biasa. Sebelum kita menuju ke topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar selalu mendapatkan update seputar informasi game dari kami. Dan berikut 10 game PC open world RPG terbaik versi Efek Games. Fallout 3 Daftar ini dibuka oleh seri ketiga dari Fallout yang merupakan salah satu franchise RPG ternama dari Bethesda. Fallout 3 mengambil setting masa depan di Washington DC, Northern Virginia, dan sebagian Maryland. Dunia pasca perang nuklir di mana terdapat radiasi di mana-mana. Permainan dimulai dengan kelahiran karakter kalian. Di sana kalian dapat memilih jenis kelamin dan menentukan nama dari karakter kalian tersebut. Selanjutnya kalian juga bisa menentukan ras, penampilan, dan lainnya. Setelah itu, waktu akan dipercepat ke satu tahun di masa depan di mana kalian bisa menentukan atribut dari karakter kalian. Kalian akan mendapat quest pertama, yaitu mencari ayah dari karakter kalian, James yang ngeruskan kalian keluar dari Vault 101. Pencarian tersebut tidak akan mudah karena kalian akan berhadapan dengan makhluk-makhluk yang sudah terpapar radiasi dan mengalami mutasi genetik. Game open world RPG terbaik selanjutnya adalah Just Cause 2. Permainan yang satu ini memiliki gameplay yang cukup menarik dengan grafis apik dan juga alur cerita yang seru untuk diikuti. Setting tempat yang diambil adalah sebuah negara kepulauan fiktif yang berada di Asia Tenggara bernama Panau. Pemandangan dan suasana tempat di game ini terinspirasi dari beberapa negara seperti Singapura, Malaysia termasuk Indonesia. Bisa menemukan hal-hal yang familiar menjadi daya tarik tambahan dari game ini. Selain tentunya misi-misi seru yang bisa diselesaikan dengan aksi heroik dari karakter yang kalian gunakan. Fallout 4 Fallout New Vegas merupakan game keempat dari franchise Fallout. Meski game ini dirilis tahun 2010, namun Bethesda masih menggunakan engine yang sama dengan Fallout 3. Sehingga membuat game ini lancar dimainkan di laptop atau komputer yang tidak memiliki spesifikasi terlalu tinggi. Jika dibandingkan Fallout 3, kalian akan menemukan beberapa peningkatan. Di antaranya adalah penambahan skill survival, variasi senjata lebih banyak, adanya mode hardcore, dan juga beberapa fitur lainnya. Setting waktunya sendiri terjadi 4 tahun setelah kejadian yang ada di Fallout 3. Area permainan berlangsung adalah Nevada, California, dan Arizona. Setiap area memiliki penguasa yang juga berbeda. Semuanya pun terus terlibat dalam perselesihan untuk memperluas area kekuasaan. Sementara kalian akan berperan sebagai kurir yang bekerja untuk jasa ekspedisi. Pada suatu waktu, saat harus mengantarkan barang misterius, kalian ditembak oleh seseorang yang tak dikenal. Beruntung robot bernama Victor membawa tubuh kalian ke Doc Michelle dan nyawa kalian pun terselamatkan. Setelah pulih dari luka akibat serangan tersebut, kalian pun menjalani misi untuk melakukan perjalanan mencari tahu lokasi dari sang penyerang dan juga untuk menyelidiki apa sebenarnya item misterius yang kalian antarkan. Final Fantasy VII Game klasik Final Fantasy VII tentu saja harus dimasukkan ke dalam list kali ini. Game satu ini bisa dibilang adalah seri Final Fantasy yang paling banyak dieksplor oleh sang developer yaitu Square Enix. Selain core gamenya sendiri, dunia Final Fantasy VII memiliki versi film berjudul Final Fantasy Advent Children dan ada tiga game lain yang masih tergabung ke universe Final Fantasy VII. Di antara yang paling populer adalah game krisis core Final Fantasy VII yang berfokus pada masa lalu, Zek. Nah, jika kalian mengaku suka dengan game RPG namun belum mencicipi Final Fantasy VII, maka kalian akan sangat rugi. Plot yang kuat, banyaknya momen memorable, dan juga gameplay yang menarik adalah semua hal yang bisa kalian dapatkan dari game yang pertama kali dirilis di konsol PS1 ini. The Elder Scrolls III Morrowind Skyrim boleh jadi adalah game yang paling populer di antara seri The Elder Scrolls lainnya, namun bagaimanapun Morrowind adalah salah satu game yang membawa sang developer, yaitu Bethesda pada kesuksesan besar sehingga mereka dapat meneruskan franchise hingga saat ini. Jika kalian belum tahu, Morrowind merupakan game RPG open world yang memiliki gameplay dengan setting dunia fantasy berlatar middle art di mana kalian bisa bertemu dengan banyak makhluk mistis seperti naga dan lainnya. Kisah utama dari game ini berfokus pada pertempuran yang dilakukan untuk menguasai wilayah daratan Morrowind. Sepanjang permainan, kalian akan dituntut menyelesaikan berbagai quest menantang dan seru. The Witcher The Witcher adalah game RPG open world yang dikembangkan oleh CD Project Raid yang diangkat dari novel berjudul yang sama. Ceritanya berfokus pada karakter Geralt yang merupakan seorang Witcher. Witcher adalah sebutan untuk manusia yang memiliki kekuatan spesial yang digunakan untuk memburu monster. The Witcher memiliki tiga jalan cerita, ketiganya berhubungan dengan dua kubu utama dalam game. Kalian juga diberikan opsi untuk menjadi Witcher netral yang tidak memihak ke salah satu kubu. Kabar baiknya The Witcher bisa kalian mainkan di PC dengan spesifikasi biasa saja. Namun untuk dua sequel setelahnya, harus kalian mainkan di PC atau laptop yang memiliki spesifikasi lebih tinggi. Saints Row The Third Game open world RPG ringan terbaik selanjutnya adalah Saints Row The Third. Game yang bertema gangster ini berfokus pada perselisian antara geng di sebuah kota bernama Steelport, di mana geng bernama Saints berbuat kekuasaan dengan tiga geng lainnya, yaitu Morningstar, Deckers, dan Luka Doors. Di game ini kalian bebas melakukan berbagai aktivitas seru dan menantang. Jalan ceritanya pun cukup menarik dengan kualitas grafis yang cukup keren. Jika perangkat milik kalian memiliki spesifikasi yang pas-pasan, maka game yang satu ini adalah pilihan yang cukup menarik untuk kalian mainkan. The Elder Scrolls IV Oblivion Bethesda selalu berhasil meraih respon positif setiap kali mengeluarkan seri terbaru dari The Elder Scrolls, termasuk di seri keempat Oblivion yang juga merupakan sequel dari Morrowind yang sudah kami singgung sebelumnya. Seperti seri sebelumnya, kalian bebas melakukan eksplorasi di map yang luas, serta menjalankan berbagai quest dan berhadapan dengan monster yang beragam, serta melakukan interaksi dengan para NPC. Cerita dari seri Oblivion ini ada pada 6 tahun setelah kejadian di Morrowind. Walaupun masih satu dunia, namun tempat di dalam game ini berbeda dengan pendahulunya. Jadi bisa dibilang ini bukan sequel langsung dari seri ketiga. Sleeping Dogs Sleeping Dogs adalah game open world yang menawarkan sensasi petualangan yang cukup menarik. Pasalnya game ini mengambil setting tempat di Hong Kong, sehingga kental dengan suasana oriental dengan berbagai unsur sosial budayanya dapat kalian temukan. Dari mulai tulisan dan hiasan di sepanjang komplek pertokoannya, kebiasaan para NPC, dan lainnya. Cerita game ini berfokus pada karakter bernama Wei Shen, seorang polisi yang mendapatkan tugas menyamar menjadi anggota dari organisasi kriminal bernama Triad. Premis ini membuat kalian menjalankan dua jenis misi di sepanjang game, yaitu misi kalian sebagai polisi dan misi-misi sebagai seorang gangster. Hal ini membuat variasi yang menjadi menarik dari sisi gameplay, sehingga menjadikan game ini menjadi sebuah permainan seru yang tidak cepat membosankan. Far Cry 3 Keputusan Ubisoft menjadikan map franchise Far Cry bersifat open world sejak seri kedua merupakan keputusan yang tepat, karena sequel tersebut mendapatkan sambutan yang amat positif, dan respon baik tersebut berlanjut hingga ke Far Cry 3. Game yang bisa kalian mainkan di perangkat dengan spesifikasi pas-pasan ini memberikan kalian pengalaman seru menjelajahi di map yang luas, di mana pemandangan sepanjang game disajikan dengan grafis yang baik, dan juga diarahkan dengan plot cerita yang menarik. Kisah di game ini dimulai saat sekelompok remaja termasuk sang karakter utama, Jason Brody pergi berlibur ke suatu pulau tropis bernama Rook Island, Papua, New Guinea. Namun liburan tersebut malah jadi petaka. Mereka malah diculik oleh panglima sebuah organisasi jahat yang menguasai pulau tersebut. Sang panglima yang bernama Vaz melakukan tindakan tersebut secara impulsif untuk mendapatkan uang tebusan. Walau semua temannya di sekap, Brody malah dibiarkan bebas dengan alasan agar permainan jadi lebih menarik. Tentu saja Brody dilepas dalam kondisi yang sekarat. Beruntung dia diselamatkan oleh Dennis Rogers, seorang veteran marinir Amerika Serikat yang menetap di Rook Island. Pertemuannya dengan Dennis membuat Brody tahu tentang perang sipil yang tengah terjadi antara penduduk setempat dengan organisasi tempat Vaz Bernaung. Akhirnya Brody memutuskan untuk terlibat di perang tersebut dan memilih berjuang bersama para penduduk. Dia juga melakukannya untuk bisa mewebaskan teman-temannya yang masih diculik oleh Vaz. Demikianlah rekomendasi kami untuk 10 game RPG open world terbaik yang bisa kalian mainkan di PC atau laptop low-end. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Efek Games Find The Game, Fany Joy! Terima kasih sudah menonton!